Salam jumpa, salam damai sejahtera bagi kita semua HUM SWASHIASTU NAMU BUDU 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 YAH Salam kebajikan Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang interaksi sosial asosiatif Yang menafat akan dibicarakan tiga hal yaitu tentang Kerjasama, asimilasi, dan akulturasi Interaksi sosial berdasarkan proses interaksi dibijakan menjadi dua Yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, kerukunan, dan kebersamaan Contohnya kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi Sedangkan interaksi sosial disosiatif itu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada konflik atau pertentangan Contohnya adalah persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan konflik atau pertentangan Mari kita bersama-sama perhatikan beberapa gambar contoh dari interaksi sosial asosiatif Gambar pertama terlihat anak-anak sedang bermain dalam situasi outbound Gambar kedua anak-anak sekolah SMP yang sedang berbaris Gambar ketiga adalah masjid menara kudus Dan yang keempat adalah dua orang yang bersalaman yang ada penengahnya Ini adalah gambaran tentang operasi sosial asosiatif Mari kita lihat gambar pertama apa Kerjasama Gambar kedua adalah asimilasi Dan gambar ketiga adalah akulturasi Yang keempat adalah akomodasi Apa yang dimaksud dengan kerjasama Asimilasi, akulturasi, dan akomodasi Kerjasama Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia Untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama Syarat-syaratnya adanya kesadaran Bahwa dalam bekerjasama itu mereka-mereka saling membutuhkan Maka secara sadar memberikan pikiran, tenaga Untuk menyelesaikan tugas yang diemban bersama Suasana yang tercipta juga harus menyenangkan Dan mereka memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas-tugas tersebut Sifat kerjasama adalah spontan Misalnya ada orang yang tidak berduka Maka masyarakat dengan spontan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan orang yang meninggal tersebut Kerjasama kontra Kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih Didasarkan pada kesepakatan bersama Kerjasama langsung Kerjasama langsung ini bisa Anda lihat pada saat Anda mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru Kerjasama tradisional contohnya adalah gotong royong Dan misalnya ada sedegah bumi Mereka saling bau-membau untuk menyelesaikan tugas Bagi lancarnya kegiatan sedegah bumi Contoh kerjasama Kerogunan Bergaining Rotasi Koalisi Dan joint venture Pada gambar terlihat Para pemuka-pemuka agama Berfoto bersama Di salah satu Pura Ini menunjukkan adanya suatu kerogunan Antara umat beragama Apa itu kerogunan? Kerogunan adalah interaksi sosial yang bertujuan untuk kebaikan bersama Pertalian bersahabatan Kesepangatan dan kesatuan hati Contoh botong royong saat berbagian jalan kampung Kematian warga Bersih desa Dan ini sangat terlihat sekali dalam kehidupan Bermasyarakat dan Kehidupan beragama di Indonesia Perhatikan gambar Ini adalah situasi yang ada di pasar Di sini terjadi tawar-menawar harga Untuk membeli suatu barang Sehingga terjadi kesepakatan bersama Kalau ini berhubungan antar negara Kita sebut dengan Bergaining Apa itu bergaining? Bergaining atau tawar-menawar Merupakan kesepakatan tukar-menukar barang Atau jasa Antara dua pihak atau lebih Dengan mengutamakan prinsip keadilan Sama-sama untung Contohnya adalah Kerjasama Thailand dengan Indonesia Dimana Thailand membeli pesawat Indonesia membeli beras Mereka Indonesia Membayar beras Menggunakan pesawat Sedangkan Thailand Membayar pesawat Menggunakan beras Sehingga komoditori beras Masuk ke Indonesia Perhatikan gambar Di situ ada situasi Masyarakat Indonesia Dalam keadaan New Normal Yang terjadi Di Indonesia Dan di Filipina New Normal Ini adalah Suatu yang dianggap Baru Kebijakan baru Dalam situasi pandemi COVID-19 Nah Di dalam interaksi Sosial-asosiatif Situasi New Normal Atau maksudnya Unsur-unsur baru Dalam organisasi Disebut dengan Kooptasi Apa itu Kooptasi? Kooptasi adalah Proses penerimaan Unsur-unsur baru Dalam kepemimpinan Dan pelaksanaan Politik Untuk Menghindari Konflik yang bisa Merusak suatu Organisasi Atau Pergantian Pimpinan Atau Kebijakan Tampak dalam gambar Ada Merah putih Kita ingat Ada koalisi Merah putih Ini adalah Koalisi Beberapa partai Yang mendukung Pak Jokowi Widodo Untuk menjadi Presiden Yang penting Di sini Ada Kata Koalisi Apa itu Koalisi? Koalisi adalah Kerjasama Antara dua Organisasi Atau Lebih Yang memiliki Tujuan Yang sama Bawanya Ada Kerjasama Di Internasional Dua orang Sedang bersalaman Mencapai kata Sepakat Tentang suatu hal Nah Di dalam Interaksi Sosial 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 asosiatif Kerjasama Antara dua pihak Dua negara Atau lebih Untuk mencapai Kesepakatan Disebut dengan Joint Venture Apa itu Joint Venture? Kerjasama Antara dua perusahaan Atau lebih Untuk menjalankan Usaha bersama Dalam periode Waktu tertentu Didasarkan pada Kontrak Asimilasi 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 Juga menjadi Bagian dari Untuk Interaksi Sosial Asosiatif Apa itu Asimilasi? Asimilasi Adalah Pembangunan Dua kebudayaan Yang disertai Dengan Bilangnya Cirkas Kebudayaan Asli Sehingga Membentuk Kebudayaan Bahan Contoh Di atas Tadi Adalah Anak Berseragam Sekolah Nah Seragam Ini Itu campuran Ada Eropa Ada Timur Ada Barat Sepatunya Dari mana Seragam Dari mana Pendidikannya Dari mana Tulisannya Dari mana Aslinya Namun Sudah tidak Kelihatan lagi Itu Termasuk Budayaan Mana Karena sudah Bercampur aduk Sehingga sulit Mengetahui Unsur-unsur Aslinya Nah Disinilah Inti dari Asimilasi Sarat dari Asimilasi Adalah Masyarakat Harus dapat Menghargai Unsur-unsur Asing Dan Kebudayaan Yang Digunanya Adanya Toleransi Antara Kebudayaan Yang Berbeda Toleransi Adalah Sikap Menghargai Kebudayaan Atau Pendapat Yang Berbeda Atau Perkembangan Dengan Pendirian Sikri Juga Juga Adanya Sikap Yang Terbuka Penghambat Asimilasi Adalah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Lambat Bagaimana Masyarakat Sulit Untuk Dipengaruhi Diajak Berkembang Sehingga Mereka Tendurung Masih Mempertahankan Budaya Asli Ini Menjadi Satu Hal Dalam Asimilasi Adanya Sikap Masyarakat Yang Tradisional Yang Masih Mempentingkan Tradisi Adanya Kepentingan Yang Telah Tertanam Dengan Kuatnya Kurangnya Hubungan Dengan Masyarakat Lain Sehingga Bersifat Tertutup Adanya Prasangka Buruk Terhadap Hal-hal Baru Jangan-jangan Itu Merusak Nilai Dan Norma Sosial Yang Selama Ini Mereka Bangun Adanya Hambatan Yang Bersifat Ideologi Adanya Adat Kebiasaan Akulturasi Juga Merupakan Bagian Dari Bentuk Interaksi Sosial Asosiatif Apa Itu Akulturasi Akulturasi Merupakan Proses Sosial Yang Muncul Ketika Terjadi Penyatuan Antara Dua Kebudayaan Berbeda Kemudian Menjadi Budaya Baru Tanpa Menghilangkan Unsur Dari Budaya Lama Dengan Proses Enkulturasi Sendiri Mempunyai Pengertian Proses Belajar Dan Menyesuaikan Dalam Pikiran Serta Sikap Terhadap Adat Sistem Norma Serta Semua Peraturan Yang Terdapat Dalam Kebudayaan Seseorang Ini Mencari Menengkap Intinya Kalau Enkulturasi Itu Adalah Pendara Dagingan Budaya Budaya Menjadi Menjadi Hal Yang Yang Disadari Menjadi Bagian Dari Dirinya Faktor Pendorong Akulturasi Adalah Kontrak Dengan Kontak Dengan Budayaan Lain Sistem Pendidikan Formal Yang Maju Sikap Menghargai Hasil Karya Seseorang Dan Keinginan Untuk Maju Toleransi Terhadap Perbuatan Perbuatan Yang Menyimpang Atau Deviation Sistem Terbuka Pada Lapisan Masyarakat Yang Mau Menerima Pengaruh Budaya Baru Asal Itu Masih Sesuai Adanya Penduduk Yang Heterogen Heterogen Itu Artinya Bermacam Macam Beraneka Macam Cukup Bangsa Budaya Dan Lain Lain Mungkin Itu Sama Macam Ketidak Puasan Masyarakat Terhadap Bidang Bidang Kehidupan Tertentu Membuat Mereka Mencari Hal Hal Yang Baru Yang Bisa Dapat Menyelesaikan Permasalahan Itu Adanya Orientasi Ke masa Depan Tidak Dianggap Ketinggalan Jaman Faktor Penghambat Akulturasi Adalah Adanya Kelompok Minoritas Yang Terisolir Atau Terasing Kurangnya Pengetahuan Mengenai Kebudayaan Baru Terasangka Negatif Berhadap Kebudayaan Baru Perasaan Bahwa Kebudayaan Kelompok Tertentu Lebih Tinggi Dari Kebudayaan Kelompok Lain Kebanggaan Kelebihan Ini Mengibatkan Kelompok Yang Satu Tidak Mau Mengakui Kebedaan Kelompok Yang Lainnya Perbedaan Ciri-ciri Fisik Seperti Tinggi 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 Badan Warna Kulit Atau Rambut Rasaan Yang Kuat Bahwa Individu Terikat Pada Kebudayaan Kelompok Yang Persangkutan Adanya Golongan Minoritas Mengalami Gangguan Dari Kelompok Menguasa Contoh Asimilasi Adalah Lagu Dandut Coba Diberhatikan Dandut Itu Musiknya Dari Mana Lagunya Seperti Apa Kalender Banyak Kalender Di Indonesia Ada Kalender Sriah Kalender Masei Kalender Jawa Ini Bisa Hidup Bersama Sama Dan Ada Pada Kalender Itu Ditantumkan Kemudian Adanya Prasasti Bahasanya Sasak Kerpa Pulisanya Palawa Berarti Ini Dua Budaya Yang Berbeda Menyatu Dalam Satu Hal Yaitu Prasasti Patong Budha Berlanggam Gendara Dan Berlanggam Amarawati Ini Jelas Ada Yang Berbeda Dari Asalnya Seni Bangunan Cantik Yang Juga Merupakan Perwujudan Dari Bundan Berundak Pada Masyarakat Pras Sejarah Bakso Bakso Itu Dari Cina Tapi Yang Kita Kenal Bakso Malang Nasi Goreng Setiap Kali Pagi Mungkin Kita Makan Nasi Goreng Tidak Tau Dari Mana Aslinya Ternyata Itu Tidak Asli Dari Cina Seragam Sekolah Seragam Sekolah Bergaya Barat Bergaya Indonesia Sudah Campuraduk Sulit Untuk Diketahui Pengaruhnya Yang Jelas Seragam Itu Baik Contoh Akulturasi Masjid Menara Kudus Menara Kudus Itu Seperti Candi Tetapi Disitu Bangunan Masjid Makanya Dalam Penggabungan Budaya Antara Hindu Dan Islam Kubah Masjid Beratap Tumpang Aslinya Kubah Masjid Di Arab Itu Berbentuk Usus Sangkar Tetapi Di Indonesia Tidak Atap Diubah Seperti Rumah Rumah Penduduk Tersifat Tumpang Sedekah Gumi Sekatenan Dan Lain Lain Ini Merupakan Contoh Dari Akkulturasi Dimana Dalam Akkulturasi Itu Usun Aslinya Itu Masih Dipertahankan Sedangkan Diasimilasi Itu Sudah Bercampur Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih